Ini terkenalannya Pak, kenalannya jen Nopoong Nanggal Oh, ngetan Itu tadi saya mantun yang di masjid saya, terus warung Masih ingat dengan kehidupan suku Samin di Kabupaten Bojonegoro Di Kecamatan Margomulyo pada konten video Youtube sebelumnya Tidak jauh dari perkampungan Samin ini Tepatnya di Desa Sumberjo, Kecamatan Margomulyo Terdapat sebuah bangunan masjid mewah Uniknya masjid mewah ini dibangun di sebuah perkampungan yang sepi dan dikelilingi hutan jati Masjid yang mampu menampung seribu delapan ratusan jamaah ini Kabarnya dibangun oleh pemekap Bojonegoro Lalu, kenapa mesti dibangun di sebuah perkampungan sepi seperti ini? Bahkan di sekitar masjid ini terkenal dengan warung remangnya Lantas apa tujuan pembangunan masjid di lokasi ini? Seperti apa situasi, kondisi kelingkungan atau kehidupan masyarakat sekitarnya? Ikuti perpetualangan saya di Desa Sumberjo, Kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, dulur-dulur semuanya Hari ini saya sedang berada di perkampungan Bojonegoro Oh, tidak ada tangklet Niki, di sini apa bu Ibri? Niki, bukul Sumberjo Mangomulyo Oh, Sumberjo Kecamatan Kecamatan Oke Bu, apa kalo ini bisa disebut Bersambungan? Apa itu? Situ banyak Oh, itu ada Kalian tetang Tidak Apa? Masa ada alas Oh, certo Tidak Mampu melumputnya ini tidak berlaku inigenes種 pengen yang telah laku karena itu sudah berjari jadi nanti banyak tempat itu kristen untuk tidur sudah mulai Soalnya tebih Dada sejangan ini Tiang Bojonegoro tapi Semeran Bojonegoro ini Mesti setan pisang Oke teman-teman kita lanjutkan Jadi tadi kita Sempat mampir di desa Bungkol ini Desa Sumberjo Itulah kehidupan mereka disini ya Di sekitaran Desa Sumberjo dusunnya dusun bukol Tapi Saya ketika disini ini ada Melihat yang Mengagumkan Setelah kita masuk di Sebuah perkampungan Di tengah-tengah hutan Di tengah sawah Di tengah-tengah hutan Jadi ini perkampungan Pinggiran Kabupaten Bojonegoro Yang mana orangnya Atau warganya itu jarang sekali Melihat kotanya Sendiri Jadi untuk melihat kotanya sendiri Kabupaten Bojonegoro itu Belum tentu setahun sekali Mereka hanya sibuk Untuk Angun pedus Nandur jagung Aduh ini pedusnya Ke cancang-cansang Dulur-dulur ya Jadi mereka itu hanya Fokus di persawahan Di perkebunan Seperti ini Namun disini ada yang Unik sekali Jadi disini itu ada Masjid yang megah Yang letaknya itu Di Tengah hutan jati Seperti ini Di perkampungan Pinggiran Di perkampungan Pinggiran Kabupaten Bojonegoro Disini ada sebuah Masjid yang Sangat Mewegah Dan besar Teman-teman Nanti saya Saya perlihatkan Saya syuting Jadi disekitaran Masjid ini Yang ada Hanyalah Mewegah Pedus Seperti ini Orang-orang Angun pedus Nah di belakang Rumah warga Di Sudut Dari rumah warga ini Terdapat Sebuah masjid yang Sangat megah Dan besar sekali Ini saya perlihatkan Tadi saya tanya Warga Bu Siapa yang membangun Masjid ini Bu Dan ternyata Masjid ini Dibangun oleh Bupati Bojonegoro Jadi Rencananya Bahwa masjid ini Akan dijadikan Sebagai Wisata religi Sebenarnya Tempat ini Memang Mohon maaf Dulu itu Lokasi Di depan Masjid sana itu Terkenal dengan Istilahnya Ada warung Lokalisasi Atau apa Begitu ya Nanti kita tanya lagi Keluarga Nah masjid yang Besar sekali ini Masjid yang Mewah Megah ini Dibangun oleh Bupati Bojonegoro Ini Cerur sekali Teman-teman Ini saya nyotengnya Dari atas Karena saya Mau nyoteng Dari depan tadi Itu Apa namanya Tertutup Ya Tertutup Susah Susah Karena ada pagar Jadi Untuk masjid Yang saya Belum tahu Namanya Atau bahkan Belum ada Namanya ini Masjid ini Berada di Kabupaten Bojonegoro Tepatnya di Desa Bungul Desa Sumberjo Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro Masjid ini Dibangun Sekitar Empat Tahun Yang Lalu Kalau Sekarang 2024 Berarti Sekitar Tahun 2020 Sudah Mulai Dibangun Yang Menghabiskan Dana Milyaran Rubiah Kalau Saya Dengar Entah Itu Benar Itu Sudah Mencapai Sekitar 30 Milyar Disana Ada Bangunan Utama Masjid Yang Megah Di Ditingah Tengahnya Itu Bangunan Masjid Utama Kemudian Kanan Kiri Ada Dua Menara Yang Tinggi Disamping Menara Ada Kubah Dua Kubah Kanan Kiri Juga Yang Mana Di Depan Sendiri Ada Juga Kubah Disana Kemudian Di Depan Pojok Kiri Dan Depan Itu Ada Kolam Mungkin Kolam Ikan Dan Di Depan Sendiri Ada Area Yang Sangat Luas Di Perkirakan Itu Nanti Area Parkir Kalau Beberapa Waktu Dulu Banyak Yang Pertanya Tanya Ini Sebenarnya Siapa Yang Membangun Masjid Sekarang Saya Sudah Mendengar Jadi Masjid Yang Begitu Megah Ini Dibangun Oleh Bupati Bojonegoro Periode 2019 2024 Sepertinya Seperti itu Mudah-mudahan Benar Kalau Salah Silahkan Dikoreksi Dan Ditulis Di kolom Komentar Kenapa Masjid Masjid Dibangun Di lokasi Ini Padahal Lokasi Ini Lokasi Yang Jauh Dari Kota Bahkan Ini Sudah Hampir Mepet Dengan Kabupaten Ngawi Kemudian Di lokasi Ini Juga Apa Namanya Sepi Sepertinya Sepi Jadi Penduduknya Jarang-jarang Tapi Kenapa Masjid Ini Dibangun Di sini Dan Yang Saya Tahu Kalau Tidak Salah Di depan Sana Itu Di lokasi Depannya Masjid Itu Dulu Terkenal Dengan Warung Apa Warung Ayu-ayunya Atau Bisa Dikatakan Warung Untuk Jajan Begitu Nah Di sini Kenapa Sekarang Dibangun Masjid Yang begitu Mewah Megah Yang Rencananya Akan Dibuat Untuk Wisata Religi Dan Di sana Ada Beberapa Warga Yang Lagi Nantur Jagung Lagi Gecek Jagung Kita Coba Hampiri Kita Tanya Teman-teman Pada Bapaknya Itu Ya Bapak Gecek Jagung Kok Tengah Ini Mulai Jawa Mulai Gecek Jagung Jawa Peng Teguh Ini Pas Dengan Itu Ngempong Ini Oh Tengah Kampung Samen Kampung Samen Jenengan Ini Kampung Hidul Baja Polsek Baja Polsek Sekitar 300 Kilo Belok Anan Keluangan Aja Ngetan Beriko Terus Kok Ngetah Api Ngetan Ngetan Pintan Tahun Pak Siti Ngeti Hampir Dua Tahun Ngeti Dua Tahun Sane Mulai Ngetikan Tanah Ngeti Tinggi Ngeti Dikerok Ngeti Rencana Ngeti 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 Berarti Tasek Diperluas Malai Ngeti 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 Oh ngeten di warung-warung ngeku Oh inti ngeku berhubung ngeki terkenal damal warung-warung nangkal kersanai saya di paring masjid yang tengah-tengah Hai jengke-jengke tersemanupun baik teman-teman jadi tadi ya itu kita sudah berbincang-bincang dengan masyarakat setempat bahwa untuk masjid yang saya belum tahu namanya atau mungkin belum dikasih nama ini dibangun di sebuah lokasi yang mana ini dulu itu apa ya kalau istilah jawab itu geneng kemudian dikerok dan bangunan masjidnya itu berada di bawah seperti itu nah rencananya pembangunan masjid ini bukan hanya disini saja jadi untuk lokasi pembangunan masjid itu rencananya mulai dari sana dan akan diperluas sampai dengan nah terus disana teman-teman dan ini pemilik tanah itu bapaknya itu mbah-mbah itu yang lagi gejek jagung itu tanahnya ini juga rencananya akan terimbas atau akan kebeli ya untuk pembuatan kemudian teman-teman saya juga sempat tadi bertanya kepada beberapa warga kok bisa kenapa masjid ini dibuat di lokasi ini ya ada beberapa anggapan atau ada beberapa opini mungkin dibuat di sini itu karena jika lokasi ini itu terkenal dengan warung nakalnya mohon maaf mungkin dengan cara Hai mendirikan masjid yang begitu megah dan akan menjadi wisata religi ini nanti diharapkan tempat ini akan berubah yang dulunya banyak warung nakalnya menjadi warung yang tidak nakal mudah-mudahan harapan-harapan itu akan terwujud teman-teman di bagian mungkin yang bisa saya eh video pada video kali ini mudah-mudahan ini akan membawa berkah bagi masyarakat sekitar dan juga bagi masyarakat Bojonegoro dan juga semua orang yang ada di Indonesia ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan silahkan dikritik diluruskan apabila ada yang kurang pas di kolom komentar wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati